Di tutorial part 5 ini, kita akan membuat equipment facial separator seperti ini. Yuk langsung aja kita eksekusi. Arahkan pada reversing drawing equipment V101. Pada tab home, klik create pada bagian equipment. Pilih facial pada menu drop down, kemudian pilih horizontal facial pada sub menu. Deskripsinya berikan nama separator. Dan untuk equipment type, tipenya V, nomernya 101, kemudian klik aside. Pilih silinder, pada tabel dimension, diameternya adalah 2000, untuk tingginya adalah 5500. Tambahkan toris perical head dan pindahkan ke atas silinder sebagai top head. Diameter secara otomatis akan sama dengan silinder. Untuk SF 50 dan T juga 50. Tambahkan lagi toris perical head di bawah silinder sebagai bottom head dengan ukuran yang sama. Selanjutnya, klik create, posisikan di tengah-tengah referensi facial seperti ini. Kemudian putar ke arah 90 derajat seperti ini, dan klik sekali lagi untuk mengakhiri. Naikkan elevasi equipment, pilih equipment, klik kanan, pilih modify equipment. Pada tabel general, baris elevasi naikkan menjadi 2200. Kemudian ok. Tahap selanjutnya yaitu, membuat saddle equipment. Modify equipment. Pilih silinder. Kemudian add trim dan pilih saddle. Pada tabel dimension, untuk orientasi saddle, pilih yang pair. Yang berarti saddle ada di kedua sisinya. A adalah sudut saddle-nya, yaitu pada 120 derajat. H adalah tinggi saddle, dari center equipment, yaitu 1500 mm. L adalah saddle offset, atau jarak saddle dari insert point, yaitu 1000 mm. L1, untuk panjang saddle-nya, yaitu 1500 mm. L2, untuk panjang base plate saddle, yaitu 1600 mm. L3, adalah jarak antar saddle, yaitu 3500 mm. T, untuk ketebalan base plate saddle, yaitu 20 mm. W adalah lebar saddle bagian bawah, yaitu 300 mm. Sedangkan W1 adalah lebar saddle bagian atas, yaitu 400 mm. Dan yang terakhir, W2, adalah lebar base plate saddle, yaitu 350 mm. Jika sudah, klik OK. Maka saddle sudah ada di kedua sisinya. Selanjutnya adalah, untuk menentukan ukuran dan penempatan nozzle. Pilih nozzle N1. Ubah ukurannya menjadi 6 inci, kelasnya 150. Dan jangan lupa untuk pilih nozzle-nya pada list table. Pada tab Change Location, pindahkan nozzle pada posisi radial. H adalah jarak dari insert point ekonomi, yaitu 800 mm. L untuk projection-nya, yaitu 200 mm. Dan A adalah posisi orientasinya, yaitu 90 derajat. Jika sudah, klik Close. Lakukan hal yang sama, untuk nozzle-nozzle lainnya. N2, saiznya 6 inci, kelasnya 150, posisinya pada radial. Jaraknya adalah 4.700 mm. Projection-nya 200, dan orientasinya pada 90 derajat. Untuk N3, saiznya 3 inci, kelasnya 150. Posisinya pada radial. Jaraknya adalah 2.550 mm. Projection-nya 150, dan orientasinya pada 270 derajat. Tambahkan nozzle lagi dengan cara klik simbol ini, untuk N4 ukurannya 4 inci, kelasnya 150, dan posisinya masih di radial. Jaraknya 300, projection-nya 150, dan orientasinya pada 270 derajat. Lakukan hal yang sama untuk penambahan dan penempatan nozzle sesuai drawing reference yang bisa teman-teman download pada link di deskripsi. Selanjutnya kita akan menambahkan fondasinya. Pada tab modeling, pilih box, klik pada sudut base plate sedel seperti ini, kemudian tarik secara diagonal, klik pada sudut lainnya seperti ini. Tarik ke bawah, dan memberikan nilai ketebalannya yaitu negative 700 mm untuk tinggi fondasi. Lanjut, tinggal kita copy aja untuk fondasinya, dan tempatkan pada sedel sisi lainnya seperti ini. Oh iya, kita akan coba untuk membuat tipe nozzle posisi radial offset. Caranya, tambahkan nozzle dengan ukuran 2 inci, Kelasnya 150. Posisinya pilih yang radial, jaraknya 300, projection-nya 525, dan orientasinya adalah 180 derajat. Nah, untuk O ini adalah jarak offset dari center equipment, yaitu 450 untuk arah ke bawah. Tambahkan lagi nozzle dengan ukuran yang sama yaitu 2 inci, Kelas 150, jaraknya 300, orientasinya sama 180 derajat, Dan O-nya dengan jarak offset negatif 450 untuk arah ke atas. Maka jadinya seperti ini. Oke, sekian pembahasan kali ini. Jika tutorial ini dirasa sangat membantu, silakan untuk subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Jika ada yang kurang jelas, atau ada reviews tutorial lainnya, silakan komen di bawah. Terima kasih.